Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-77, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU menggelar kejuaraan bulu tangkis antar pelajar sejauh barat di Gorsasana Kartika, di Slipbang AU di kawasan Hussein, Sastra Negara. Kejuaraan bulu tangkis yang diikuti para pelajar mulai dari SD dan SMP ini bertujuan untuk mencari bibit atlet bulu tangkis di usia dini. Guna mencari bibit atlet bulu tangkis sejak usia dini, TNI AU melalui Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU yang bekerjasama dengan PBS IJauh Barat menggelar kejuaraan bulu tangkis antar pelajar sejauh barat yang dilaksanakan di Gorsasana Kartika di Slipbang AU. Kejuaraan bulu tangkis ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU, Mar Seikal, pertama TNI Susanto pada Senin Siang. Menurut Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU, Mar Semak, TNI Susanto kejuaraan bulu tangkis ini merupakan salah satu rangkaian hukut TNI ke-77. Momentum turnamen bulu tangkis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai adu bakat dan prestasi sekaligus dapat membina dan menyiapkan kader-kader atlet bulu tangkis nasional. event daerah, namun juga berkepatan dengan peringatan dari TNI pada tanggal 5 Oktober bulan ini. Sehingga kami, TNI, TNI AU, dalam hal ini di Slipbang AU, bersama sengaja dan rekan-rekan kita dari PBSI, Jawa Barat, menyelenggarakan event turnamen di Slipbang AU. Nah, sebenarnya event ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, namun karena kondisi COVID-19, sementara 2 tahun di belakang tidak dilaksanakan. Jadi, kita mulai lagi dengan harapan kita dapat membina, menghasilkan calon-calon talenta-talenta utama di bidang keluarga bulu tangkis yang artinya menjadi atlet-atlet baik tingkat daerah, nasional, internasional yang bisa menghargakan bangsa dan negara di Indonesia. Dalam turnamen bulu tangkis Kadis Libang, AU Cup Tahun 2022 ini diikuti 57 tim anak-anak dan 10 tim Perkopim Das sejauh Barat dan akan digelar mulai tanggal 24 hingga 30 Oktober 2022 nanti. Agus Kusma Yadi, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!